Menentukan ukuran banner atau sepanduk di kanva. Caranya harus dikompat dulu dari meter ke pit, dari pit ke inci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat desain sepanduk atau banner, misalnya untuk maulid, di kanva. Jadi kalau kita membuat desain sepanduk atau banner, itu kita harus mengikuti permintaan dari panitia. Nah panitia minta dibuatkan ukuran 2 meter, tingginya 2 meter, lebarnya 2 meter setengah. Nah di kanva tidak mengenal ukuran meter. Jadi nanti meter kita ubah dulu menjadi ukuran fit. Jadi misalnya 2 meter berapa pit. Nanti setelah pit, kita konversi lagi menjadi inci. Kita langsung saja. Misalnya gini. Kita membuat desain ya. Langkah pertama, kita sini dulu. Buat desain. Lalu kita pilih ukuran khusus. Nah ini kita ganti nanti ya dengan inci. Dengan inci. 2 meter tadi ya. 2 meter. 2 meter. Disininya itu kita pakai kaki atau fit. Berarti 2 meter itu adalah 6,561. Kita coba disini. Ya kalau 2 meter berarti 6,56. Kalau 2 itu berarti 6,56. 6,56. 6,56. Sekarang lebarnya. Ya lebar. Lebarnya itu 2,5. 2, 2,5. Jadi 8,202. 8,202. Jadi nanti lebar sepanduknya 8,202 inci. Tingginya 6,56. Tadi disininya kita pakai fit atau kaki. Sedangkan di kanpaknya kita ubah ininya jadi inci. Soalnya kalau ini kita pakai ukuran inci langsung inci besar banget 98,42. Sedangkan di kanpak hanya paling besar sekitar 80. jadi di length converter ini yang meter tadi kita konversi menjadi kaki hanya 8,202. Kalau misalnya 5 meter dia jadi 16. Kalau 10 meter 32. Jadi ini patokan khusus yang sangat bersahabat dengan kanva. Jadi kita balik lagi tadi 2,5 menjadi 8,202. 8,202. Sedangkan tingginya 2 meter 6,561. 6,56 sudah cukup. Lalu kita klik buat decide. ini panitia minta untuk dibuatkan banner untuk dipasang di gerbang jadi gak terlalu besar jadi 2 meter kali 2,5 meter. Kita beri hiasan biar kelihatan kerenan dikit kita klik elemen kelihatan dikit kelihatan dikit kelihatan dikit kelihatan